Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah sesuai judul dan request dari kalian Saya membagikan tutorial lagi Bagaimana cara membuat jerik-jerik flash warning Nah tentunya kita menggunakan aplikasi AlicMotion Cia Nah untuk hasil yang kita buat nanti kurang lebih seperti ini cuy Nah untuk hasilnya kurang lebih seperti itu Nah sebelum lanjut ke tutorialnya Saya sarankan videonya jangan di skip-skip Supaya kalian tidak ketinggalan dengan langkah-langkahnya Nah sebelum lanjut ke tutorialnya Mari kita bawa jenis ini dengan cara like, komen, dan subscribe Supaya aku makin lama makin semak dalam membuat videonya Tanpa berlama-lama lagi Langsung kita buka aplikasi AlicMotion Cia Let's go Oke saya sudah berada di aplikasi AlicMotion Cia Langsung saya kita tap icon plus Lalu untuk settingannya kalian ikuti seperti ini cuy Nah untuk hasilnya kalian sesuai dengan foto kalian Proselasi 720p Frame rate 30fps Latar belakang hitam Nah jika sudah kalian setting Sekarang kita klik yang buat project Nah jika sudah kita klik icon plus Lalu kita masukkan video mentahan yang saya sudah sediakan cuy Nah video mentahnya seperti ini cuy Nah untuk video mentah yang ini sudah memiliki video Nah cara mengeluarkan adonnya kita klik titik di atas ini Lalu kita klik yang ekstrak audio Nah otomatis adonnya akan keluar cuy Lalu untuk adonnya kalian memutar di banyak sini Nah jika sudah langkah selanjutnya kita tentai dulu detik-detik bitnya cuy Nah untuk detik-detik bitnya kita bisa tentai aja di bayan detik-detik bit berikut ini Nah oke guys jika sudah kalian tentai detik-detik bitnya Nah kurang lebih seperti ini Nah langkah pertama kita pergi dulu ke band belakang Lalu kita masukkan foto yang mau kita edit cuy Tapi fotonya sudah kita hapsi latar belakangnya Nah seperti ini Seperti ini cuy Nah jika sudah kita tambahkan Lalu untuk foto ini kita perpanjang saja Sampai di bagian detik 09.02 Nah di bagian detik yang ini kita perpanjang seperti ini cuy Nah jika sudah kita pergi dulu ke bagian belakang Lalu kita klik di bagian move transpron Lalu kita klik yang di bagian peninjam Lalu kita perkecil kira-kira 500 Nah kira-kira 600 Lalu kita masuk ke bagian icon geser Kita taruh di bagian sini cuy Nah di bagian sini Lalu kita klik tumpukan yang ini Lalu kita kandalkan satu layar Kita klik potongan yang paling atas Kita masuk ke bagian ke layar landfill Lalu kita klik yang ini Lalu kita ganti lagi potongnya cuy Nah seperti ini Nah otomatis dia akan terganti cuy ya Nah jika sudah kita kembali Lalu kita masuk ke bagian move transform Lalu untuk potongan yang ini Kita letakkan ke bagian sini Nah jika sudah kita kembali Kembali lagi Lalu kita pergi ke bagian belakang Kita klik icon plus Lalu kita klik yang icon A atau text Lalu kalian ketikkan nama kalian cuy ya Lalu kita klik yang ini Supaya textnya pergi ke benteng-tengah Lalu kita masuk ke bagian font Nah untuk fontnya Tersilap kalian cuy ya Lalu untuk warnanya Kita ubah menjadi warna putih Lalu untuk size nya Kita perbesar seperti ini cuy ya Nah kira-kira 32 Lalu yang ini kita tarik seperti ini cuy Nah jika sudah kita cek list aja Lalu kita mau klik yang border dan bayangan Strokenya kita ketifkan Lalu yang ini kita ubah menjadi dua Nah seperti ini kita kembali Lalu kita masuk ke bagian move transform Lalu kita untuk text yang ini Kalian taruh di bensin ini cuy Kita pergi cuy loh cuy ya Nah kita letakkan ke bensin ini cuy Lalu kita cari dulu di bagian text yang 9 Jadi 02 Yang ini kita kembali Lalu kita perpanjang textnya Nah jika sudah kita klik tumpukan yang ini Lalu kita akan tapas satu layar Kita klik text yang paling atas Lalu kita taruh di bensin ini juga Nah jika sudah kita kembali Kembali lagi Lalu kita klik dan tan potongan yang ini Lalu sama text yang paling atas Lalu kita jadikan satu grup Kalian klik yang ini Lalu yang ini juga kita jadikan satu grup cuy Nah hasilnya kami cari seperti ini cuy ya Lalu kita pergi dulu ke bagian belakang Kita klik potongan yang ini Kita masuk ke bagian move transform Lalu kita klik yang di bagian Pending zoom Tap ke frame Lalu kita bergeser ke bagian detik 01.15 Tap lagi keyframe Lalu kita Yang ini kita zoom fotonya cuy Nah kira-kira segini Lalu kita masuk ke white profile Kita buat curvanya yang Z Yang ini Kita kembali Lalu kita Kembali lagi Kembali Lalu kita klik Group yang di bagian nomor 2 Kita masuk ke bagian move transform Lalu kita klik yang di bensin Kita cari dulu di bensin 01.15 Tap ke frame Lalu kita pas sekali di base ini Tap lagi keyframe Yang ini juga kita zoom Taruh yang paling awal Kita masuk ke bagian curva Kita beri curvanya yang Z Nah jika sudah kita kembali Lalu kita masuk ke bagian Icon geser Lalu kita pas sekali di base ini Tap ke frame Lalu kita pergi ke bagian belakang Lalu potong yang ini Kalian geser ke bagian sini cuy Taruh yang paling awal Kita masuk ke bagian curva Kita beri curvanya yang Z Lalu kita Group yang paling atas Kita masuk ke bagian move transform Lalu kita tap ke frame Di bensini Sama di bensini Lalu yang ini Kalian geser potongnya ke bensin Taruh yang paling awal Kita masuk ke bagian curva Kita buat curva yang Z Nah hasilnya akan menjadi Seperti ini cuy Nah jika sudah kita kembali Lalu kembali lagi Kembali Lalu kita paskan dulu Di bagian detik 07 Detik 24 Nah jika sudah kita klik Group yang paling atas Lalu kita pas ke bensin Transform Kita klik yang di bensin Tab ke frame Di bensini Sama di bensini Lalu kita zoom yang ini Oke besaran cuy ya Nah seperti ini Taruh yang paling akhir Lalu kita masuk ke bagian curva Kita buat curvanya Seperti ini Kita kembali Lalu kita masuk ke bagian icon Geser Tab ke frame di bensini Sama di bensini Lalu yang ini Kalian taruh di bensin Tengah-tengah cuy Nah seperti ini Taruh yang paling akhir Kita masuk ke bagian curva Kita buat curvanya Seperti ini Nah jika sudah kita paskan Lalu di bensini Lalu kita klik grupnya Kita masuk ke bagian effect Tambahkan effect Kita tambahkan effect yang berada di bensin Transform Kita pilih yang omang ambing Atau chile Di bensin sudut kita Uang menjadi 90 Frekuensi kita Uang menjadi 0,40 Lalu di bensin Lalu di bensin Kita umang menjadi 30 Nah hasilnya akan menjadi Seperti ini cuyah Kita kembali Lalu kita tambahkan effect Lagi yang berada di bagian Move transform lagi Kita pilih yang ion atau sync Lalu di bensin Frekuensi kita Uang menjadi 1,00 Sudut 1 Kita umang menjadi Minus 2 Sudut 2 Kita umang menjadi 2 Kita kembali Lalu kita masuk ke bagian effect Kita saling effect yang berada di bensin Lalu untuk Effectnya Untuk grup yang paling bawah juga Kita tempe effectnya seperti ini Nah sini akan menjadi Seperti ini cuyah Nah jika sudah Kita paskan dulu di bensin Lalu kita masukkan Foto yang sama Seperti foto yang ini cuyah Nah seperti ini Kita tambahkan saja Lalu untuk potongan yang ini Kita perpanjang saja Sampai di bagian detik M14.00 Nah dimensi ini Kita perpanjang C Nah jika sudah kita kembali Lalu kita pergi dulu Ke bensin yang ini Kita klik video mentannya Lalu kita bagi 2 Seperti ini Lalu kita paskan dulu lagi Di bensin yang 14.00 Kita klik video mentannya Kita bagi 2 Lalu untuk video mentan yang ini Kan terdengar yang paling bawah Lalu yang ini kita klik dulu cuyah Kita lantakan seperti ini Sebanyak 3 Lalu kita klik dulu Potongan yang paling atas Kita masukkan move transform Kita pakai frame di bensin ini Dibaik dari memat awal Kita pakai keyframe Dan di bensin akhir Lalu kita paskan di bensin yang hanya Seperti ini Kita geser fotonya Seperti ini cuyah Lalu kita masuk ke bensin kurva Kita buat kurvanya seperti ini Lalu kita bergeser seperti ini Kita buat kurvanya seperti ini Nah jika sudah kita kembali Lalu kita klik putongan yang paling Di bawahnya juga Kita masuk ke move transform Kita pakai frame Tarik bensin awal Tarik bensin akhir Kita paskan di bensin yang hanya Seperti ini Yang ini kita geser ke bensin kiri Lalu kita masuk ke bensin kurva Kita buat kurvanya sama seperti tadi Nah jika sudah kita kembali Kembali lagi Lalu kita masuk ke make effect Tambahkan effect Kita tambahkan effect Yang berada di bagian warna dan cahaya Kita pilih yang peta sprectal Lalu di bagian warna Kita ubah dulu cuyah Di bagian warna 1 Saya ubah menjadi warna biru Warna 2 menjadi warna hitam Warna 3 juga warna hitam Lalu di bagian balik Saya aktifkan seperti ini Lalu kita bergeser ke bensin repeat Kita ubah repeatnya menjadi M4.0 Di bagian tahap Kita klik Tab keyframe Tarik di bagian awal Tab lagi Kita ubah tahapnya menjadi 8000 Nah kira-kira segini Tarik bensin akhir Nah hasilnya akan menjadi Seperti ini cuyah Kita klik titik di atas ini Lalu kita klik saling effect Lalu kita kembali Lalu kita tempel effect Petas sprectalnya Di bagian potongan yang paling atas Nah hasilnya akan menjadi Seperti ini cuyah Lalu untuk potongan yang ini Kalian Potongan yang ini cuyah Yang ini Kalian cari yang paling atas Seperti ini Nah jika sudah Kita klik potongan yang ini Lalu kita Masuk ke back effect Tambahkan effect Kita tambahkan effect Yang berada di bagian Warna dan cahaya Kita pilih yang Warna solid cuyah Lalu kita klik pengaturan standar Lalu di bagian warnanya Kita ubah menjadi warna hitam Nah jika sudah Kita masuk ke back alpha Lalu tap keyframe Di bagian detik yang ini Lalu kita pergi ke back Di bagian awal Di bagian keyframe Kita ubah lupanya menjadi 0 Kita rempeng akhir Kita masuk ke back Kita buat profonya Seperti ini Lalu kita kembali Lalu di bagian sini Di bagian keyframe yang ini Kalian ubah Alphanya menjadi 85% Nah jika sudah Kita masuk ke back Kembali Kita masuk ke back Di bagian effect Tambahkan effect Kita tambahkan effect Yang di bagian gambaran Tapi kita pilih yang Table steel Lalu kita klik Di bagian jarak Tidak usah kita setting Di bagian Thickness juga Tidak usah kita setting Lalu di bagian detailnya Kita ubah menjadi M4.20 Lalu di bagian distorsi Juga tidak usah kita setting Di bagian warnanya Kalian ubah menjadi Warna biru Supaya Warnanya sesuai dengan Karakternya Nah seperti ini Nah jika sudah Kita scroll ke back Bawah Kita klik yang di back Seat Tab keyframe Taruh di bagian Awal Lalu kita pergi ke back Akhir Tab lagi keyframe Kita ubah seatnya menjadi 0.32 Taruh di bagian paling Akhir Lalu kita masuk ke back Evolution Tab keyframe Taruh di bagian awal Lalu kita pergi ke back Akhir Tab lagi keyframe Kita ubah Evolutionnya menjadi Di 5.0 Taruh di bagian paling Akhir Lalu kita scroll ke back Bawah Kekuatan kita klik Lalu kita Perkecil dulu Tempennya Biar mudah juga Biar kelihatan Tab keyframe Taruh di bagian awal Tab lagi Taruh di bagian paling Akhir Lalu kita paskan Di bagian tengah-tengah Seperti ini Tab lagi keyframe Lalu kita ubah Kekuatannya menjadi 0.60 Nah jika sudah Kita scroll ke back Bawah Warna yang ini Kita ubah menjadi Warna biru Lalu di bagian Render Contour Kita aktifkan Seperti ini Lalu di bagian Tahap kita klik Kita ubah menjadi Minus 300 Tambahkan keyframe Taruh di bagian awal Tambahkan lagi Keyframe Kita ubah tahapnya Menjadi 300 Kebalikannya Taruh yang paling Akhir Lalu kita Kembali Nah untuk Yang ini Sudah kelaju Lalu kita klik Untuk pemanjang Ini kita klik Ganda ke satu Layar Dan jika sudah Dikandakan Sekarang kita klik Potong yang paling atas Kita masuk ke band effect Lalu untuk Dp listrik Kita non aktifkan Seperti ini Kalian klik Acah ikon matanya Nah hasilnya Akan menjadi Seperti ini Nah jika sudah Langkah selanjutnya Kita akan membuat Efek mata lasirnya Kita klik icon Lalu kita masukkan Sep lingkaran Seperti ini Lalu kita Masuk dulu Keband edit bentuk Lalu untuk X nya kita Atur dulu Seperti ini Kita liparkan Sedikit Lalu di bagian Y nya Kita perkecil Sedikit Nah kira-kira Segini Kita kembali Lalu kita masuk ke Move transform Lalu kita selesaikan Dengan matanya Nah kira-kira Segini Lalu untuk Lingkaran yang ini Kita perpanjang Sampai di bagian Detik 14 Detik 00 Nah seperti ini Kita perpanjang Lalu kita kembali Lalu kita klik Lalu kita klik Di bagian Color Rainville Lalu untuk warnanya Kalian ubah menjadi Warna biru Kita kembali Lalu kita klik Tumpukan yang ini Kita klik Laka satu Layar Lalu kita klik Lingkaran yang paling atas Kita masuk ke BNG yang Move transform Lalu kita atur Ke bagian mata Sebelahnya Nah seperti ini Kita kembali Lalu kita masuk Dulu ke BNG yang paling atas Kita masuk ke BNG Tambahkan Effect Lalu kita Tambahkan Effect Yang di bagian Warna dan Caya Kita pilih Yang bayangan Panjang Yang ini Lalu di bagian Ukuran Kita ubah Menjadi 1.00 Nah seperti ini Lalu di bagian Sudut Kita tap Dulu keyframe Kita tap Keyframe Lalu kita ubah Sudutnya Menjadi 114 Nah seperti ini Tap keyframe Taruh di bagian Awal Tap lagi keyframe Lalu kita ubah Sudutnya menjadi 76 Nah seperti ini Taruh di Mempanik air Kita perkecil dulu Lalu di bagian Warna Kalian ubah Menjadi Warna Biru Seperti ini Lalu di bagian Alpha Kita ubah Menjadi 80 60 Lalu kita kembali Kita masuk ke WN Effect Tambahkan Effect Kita tambahkan Effect Yang di BN Blur Kita pilih yang Buram Zoom Nah yang ini Kita tambahkan Lalu kita klik Nah di bagian Tenganya X nya kita ubah Menjadi 0,60 60 Kita ubah menjadi 60 Seperti ini Lalu di bagian Kekuatan Kita ubah menjadi 0,6 Nah seperti ini Nah hasilnya Akan menjadi Seperti ini Nah jika sudah Kita kembali Lalu kita masuk ke BN Effect Tambahkan Effect Kita tambahkan Effect yang di BN Warna Dan Cahaya Kita pilih yang Paparan atau Lalu kita klik Nah di BN Exposure Kita ubah menjadi 0,50 Lalu kita kembali Kita masuk ke BN Effect Tambahkan Effect Kita tambahkan Effect Yang di bagian Opacity atau Visibility Kita pilih yang Fade In atau Out Lalu kita klik dulu Nah di bagian In Kita ubah menjadi 0,80 Di BN Out Juga kita ubah Menjadi 0,80 Nah hasilnya Akan menjadi Seperti ini Nah jika sudah Kita kembali Lalu kita masuk ke BN Effect Kita klik titik Di bawah ini Kita klik Salim Effect Lalu kita kembali Lalu kita klik Lingkaran yang di bawahnya Kita kemas ke BN Effect Kita tempel aja Effect yang tadi Nah hasilnya Akan menjadi Seperti ini Nah supaya Proses Editingnya Tidak ngelaik Nah cara Mengatasinya Mudah banget Untuk lingkaran yang ini Kita matikan Seperti ini Kalian klik Ajaik komata Yang ini Nah jika sudah Kita klik Yang ini Kalian tarik Dimensi Nah Seperti ini Lalu kita Klik Dantan yang ini Yang ini Kalian klik Dan tahan Lalu kalian Centang Seperti ini Yang ini juga Kalian centang Nah jika sudah kita klik Tumpukan yang ini Lalu kita klik Salim 6 layar Lalu kita kembali Lalu kita cari dulu Dibayin Lalu kita klik Yang ini Lalu kita Ganti Potong Potong Nah seperti ini Lalu untuk Potong Yang dibawahnya juga Kita ganti Seperti ini Nah hasilnya Akan menjadi Seperti ini Lalu kita klik Dulu potongan Yang paling bawah Kita masuk ke Band Effect Kita klik Effect Beta Beta Spectal Lalu di band Warna 1 Kalian ubah Menjadi warna Merah Kita kembali Kembali lagi Kembali Lalu kita klik Potongan Yang diatasnya Yang ini Kita klik Lalu kita masuk ke Band Effect Kita klik Effect Beta Spectal Warna 1 Kita akan menjadi Warna Merah Seperti ini Kita kembali Kembali lagi Kembali Nah jika sudah Kita klik Potongan Yang ini Yang diatasnya Lalu kita Kita masuk ke Band Effect Kita klik Effect Tapi listrik Lalu kita scroll Ke band bawah Warnanya Kita akan menjadi Warna Merah Blow color Juga kita akan Menjadi Warna Merah Lalu kita scroll Lagi ke band bawah Di band warna Yang ini Juga kita akan Menjadi Warna Merah Nah hasilnya Akan menjadi Seperti ini Nah jika sudah Kita kembali Lalu kita Kembali lagi Lalu kita aktifkan Seperti ini Efek matanya Kita aktifkan Lalu kita klik Yang ini Kita masuk ke Band Effect Kita non aktifkan Semua efeknya Seperti ini Supaya proses Slidingnya Tidak ngelak Nah seperti ini Nah jika sudah Kita klik lingkar Yang paling atas Lalu kita sesuaikan Dengan matanya Kita atur dulu Nah seperti ini Lalu kita Kembali Lalu kita masuk ke Band Effect Kita klik efek Bayang panjang Lalu di band warna Kita akan menjadi Warna merah Kita kembali Kembali lagi Kembali Lalu yang di Bayang atas juga Kita klik efek Bayangan Lalu warnanya Kita akan menjadi Warna merah Lalu kita kembali Lalu kita masuk ke Band Color and Fill Warnanya kita akan menjadi Warna merah Seperti ini Oh bukan warna merah Kita akan menjadi Warna putih Saya lupa tadi Yang ini juga Kita akan menjadi Warna putih Seperti ini Kita kembali Kembali lagi Lalu untuk Efek mata yang ini Juga warnanya Jangan lupa Kalian ubah menjadi Warna putih Nah seperti ini Nah jika Sudah untuk yang ini Sudah jadi Nah hasilnya Akan menjadi Seperti ini Nah seperti ini Yang ini juga Kita aktifkan Kembali efeknya Seperti ini Nah hasilnya Akan menjadi Seperti ini Oh bentar dulu Nah hasilnya Akan menjadi Seperti ini Nah untuk Project yang ini Kalian set Dulu Kalian simpan Dulu Kalian klik Kalian klik Icon yang ini Lalu kalian klik Yang export Nah kalian export Saya Di kadang-kadang Saya sudah men-export Kalian export Saya klik Yang batal Nah jika sudah Kita kembali Lalu kita klik Dan tahan Projectnya Seperti ini Lalu kita klik Icon plus Lalu kita klik Gantakan Lalu kita klik Project yang paling atas Lalu kita klik Tumpukan yang ini Kita klik Pilih Semular Lalu kita klik Icon untuk Sampai yang ini Nah jika sudah Kita masukkan Video yang barusan Kita export Seperti ini Kita tambahkan saja Lalu kita klik Titiga di atas ini Kita klik yang Extract audio Nah jika sudah Kita cari dulu Di bagian Detik 0.4.09 Saya Lupa tadi Memberi tahunya Nah di bagian detik Yang ini Lalu kita Kalian masukkan Video main tahan Yang saya sudah Sediakan Nah video main tanya Seperti ini Nah seperti ini Kita tambahkan saja Lalu kita masukkan Bambu Lending Lalu kita klik Yang screen Hasilnya Akan menjadi Seperti ini Nah seperti ini Nah jika sudah Kita cari dulu Di bagian detik 0.9.02 Kita klik Lalu kita bagi Dua Seperti ini Kita cari lagi Di bagian detik 14 14 Jadi 00 Nah di BND3 Yang ini Kita klik video Mentannya Lalu kita bagi Dua Nah seperti ini Nah jika sudah Kita klik dulu Potongan Yang di Tengah-tengah Yang ini Yang ini Kita masukkan Bagian Move Transform Lalu kita klik Yang di BND3 Tambahkan keyframe Tengah Di bagian awal Tambahkan lagi Kita zoom Seperti ini Sedikit aja Lalu keyframe Yang ini Kalian taruh Yang paling Akhir Kita masuk Ke BND Kurva Kita buat Kurvanya Yang Z Kita kembali Lalu kita masuk Ke BND Rotate Dan Rotasi Tambahkan lagi Keyframe Lalu terlihat Awal Tambahkan lagi Keyframe Kita miringkan Sedikit Seperti ini Terlihat Yang paling Akhir Hasilnya Kan Menjadi Seperti Ini Kita kembali Lalu kita Potong Yang paling Akhir Seperti Ini Kita masuk Ke Bagian Transform Lalu kita Kilih Tambahkan Keyframe Terlihat Akhir Lalu Kita pergi Ke Akhir Tambahkan Lagi Kita Potong Sedikit Terlihat Akhir Kita Masuk Ke Men Rotate Dan Lament Awal Tambahkan Lagi Fram Kita Miringkan Seperti Taruh Di 500 Nah Hasilnya Ini Menjadi Seperti Ini Nah Selanjutnya Kalian Potong 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 Lalu Potong Potong Sesuai Tentanya Nah Seperti Bejah Lalu Untuk Potong 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 sesuai dengan tanda nya cuh nah jika suka kali potong-potong sekarang kita pergi ke belakang kita paskan dulu di bagian detik 09.02 lalu kita klik video potongan videonya kita masukin efek tambahkan efek lalu kita tambahkan efek yang di bagian distorsi Europe kita pilih yang Ubin atau tulis lalu kita aktifkan mirrorenya cuya nah seperti ini kita kembali lalu kita tambahkan efek kita tambahkan efek yang dibuat transform kita pilih yang membangun bing atau slid lalu kita klik dibuat sudut ditambah menjadi sembilan puluh derajat dibuat magnitude kita menjadi 200 tambahkan keyframe taruh dibuat awal tambahkan lagi kita mengikutnya menjadi nomor taruh yang paling akhir kita masukkan kurva kita buat kurvanya seperti seperti ini kita kembali kembali lagi kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian blur kita pilih yang buram gerak atau motion blur untuk tunenya saya pakai 0,60 aja kita kembali lalu kita tambahkan efek lagi yang berada dibuat warna cahaya kita pilih yang paparan atau kamar lalu tambahkan keyframe taruh dibuat awal akhir tambahkan lagi kita w-exposure nya menjadi 1.20 taruh dibuat akhir kita ambas kewet kurva kita buat kurvanya seperti ini kita kembali kembali lagi lalu kita masukkan efek kita klik di tiga di bawah ini lalu kita klik saling efek lalu kita tempel efeknya sampai dibuat potongan terakhir cuya nah kalian tempel aja efeknya sampai dibuat potongan terakhir cuya nah oke guys jika sudah kalian tempel efeknya sampai dibuat potongan terakhir nah hasilnya akan menjadi seperti ini cuya nah videonya sudah jadi kalian sepan aja dengan cara kalian klik aja ikon yang ini lalu kalian klik yang export oke guys tutorialnya cukup sampai sini aja saya harap kalian paham dengan tutorial ini jika kalian suka video ini silahkan like comment dan subscribe supaya aku makin lama makin semangat dalam membuat videonya jika videonya bermanfaat buat kalian silahkan share ke teman-teman kalian saya habibusin pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya bye bye selamat menikmati